selamat menikmati 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 biasanya dulu saya pakai ini apa tuh kantong kresek itu gak masalah kantong kresek yang penting menutupi setelah kita bleaching tadi, tutup agak rapat ya, nah itu untuk apa untuk mempercepat proses bleachingnya jadi biar cepat masuk ya bleachingnya itu biar cepat masuk nah ini bleaching ini kurang lebih ya antara 20 menit sampai setah jam saya sudah masuk ini lucu ini mbaknya nih ya saya ceritain sedikit ini mbaknya sebenarnya itu warnanya awal itu pengennya tenang nah setelah saya bleaching sedemikian rupa sesuai permintaan bleachingnya sudah tenang tau-tau berubah pikiran mas warnanya jangan seterang ini nah ya nanti udah katanya tadi minta terang nah gak jadi gak enak saya ngompos katanya gitu oke aduh yang iklan lagi lewat itu sampai itu nah inilah jadinya ini setelah saya bleaching sekali setelah saya bleaching sekali jadinya sudah level 8 ini level 8 sampai 9 nah tadinya itu warnanya mendekati ini pinginnya tapi ternyata berubah pikiran oke lah gak apa-apa sudah lanjut terang akhirnya ya warnanya agak gelap sedikit jadi coklatnya itu lebih mudah seperti light copper blonde jadi coklatnya jadi gak gak kuning kuning banget dari yang sekarang ini ini sekitar turun 2 level ya jadi maksudnya di level 7 kalau bleaching aja kan biasanya kan agak kusam gitu ya jadi ini dipak warna lagi supaya dia lebih keluar pantulang warnanya lebih berkelap seperti itu nah kalau untuk warna ini ini langsung dari akar sampai ujung rambut aduh sorry dari akar sampai ujung rambut saya kenain semuanya ya gak masalah kenain semuanya untuk waktu untuk waktu untuk waktu ya untuk waktu biasanya saya ya 30 menit sampai 35 menit sudah cukup tetap yang menggunakan jari-jari sisir jari sisir jari sisir jari seperti itu jadi dimasak pas itu supaya warnanya itu meresap ke halian rambut sampai ke dalam seperti itu ya nah terus pokoknya terus ini sebenarnya saya menjelaskan seperti ini ini baru loh baru pertama kali tapi mudah-mudahan sih ya teman-teman tetap mengerti apa yang saya jelaskan jadi ini supaya tidak apa ya namanya tegang lah ya saya pun sambil latihan juga seperti ini ya saya gak tahu tapi kawan-kawan juga paham apa yang saya jelaskan disini selain serius pun nonton ceramah saya ceram jangan disini kalau ceramah bos bos oke lanjut pokoknya ya pewarnaan ini pokoknya diratakan terus diratakan terus sampai rata pokoknya telah rata oh iya untuk warna itu gak usah dibungkus gak apa-apa gak usah kasih sourcat gak usah diplastikin apa-apa disini aja selama ya sedemikian apa maksudnya waktunya sekianlah waktunya tergantung tergantung kalian pengen seperti apa waktu kalian yang menemukan itu nah ini selesai rata 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 selesai rata 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 selesai harus telaten pokoknya ya mengerjakan seperti ini harus telaten dan sabar ini ada temennya yang mau potong oke sekarang coba kita lihat nah ini setelah saya cuci saya kerama sampul dengan kondisional lihat hasilnya jadi turun levelnya kurang lebih turun ke level dari yang pertama tadi ya jadi kan kuning banget kalau ini kan coklatnya tidak terlalu kuning tapi tetap masih kelihatan coklat-coklat muda gitu ya ya cukup terang sih bagi saya emang cukup terang kalau yang tadi kan terang banget nah ya seperti itu oke mudah-mudahan kalian suka apa yang saya jelaskan oke terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih sudah mendukung channel Peter Salon Surabaya semoga karya-karya Peter Salon Surabaya selalu bermanfaat selamat beraktifitas